Alhamdulillah Allah mudahkan lagi hari inai kita buat berjumpa semoga hari ini Allah berikan kemudahan dan keberkahan insyaallah baik ayah bunda yang insyaallah di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut lagi kemarin kita sudah bahas sampai ke tiga surah terakhir ya di juz 33 tiga kul kemarin ada yang belum sempat kebagian tes Nah silahkan kita awali dengan tesnya dulu eh dengan tes dengan latihannya dulu dengan praktik mulai kemarin siapa yang ada di sini siapa yang belum kemarin Bunda Risma ya terakhir kemarin tuh seputus ya kemarin terakhir putus ya Iya silahkan kalau gitu dimulai dengan Bunda Risma dulu boleh silahkan tiga kul yang kemarin ya kita sedang praktik membaca basmalah baca istiazah dan awal ayat ya buat Bunda Risma silahkan sambung dengan cara kita menyambung yang pertama ya berarti menyambung istiazah dan basmalah kemudian ayat pertamanya dipisah ya silahkan baik Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaitanir rajimi bismillahirrohmanirrohim kul huwa allahu ahadhi wabarakatuh kul huwa allahu ahadhi kul huwa allahu ahadhi kul huwa allahu ahadhi iya allahu samadhi lam yalida walam yuladhi lam yalidh jangan yalidh li nya jangan dipanjangkan lam yalidh iya kayak gitu ya li nya jangan dipanjangkan tapi tetap nanti setelah mantul dal nya nyambung ke waw nya lagi lam yalidh walam yuladhi walam yakullahu kufuwan ahadhi hmm jangan berhenti jangan kufuwan nah jangan jangan seperti itu lah jangan ditahan walam yakullahu kufuwan ahadhi ya kufuwan ahadhi walam yakullahu kufuwan ahadhi oke lanjut sekarang berikutnya bismillahirrohmanirrohim kul a'udhu birabbilfalaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharri nafasati fil uqad bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim min sharri waqab min sharri waqab bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim siapa lagi kemarin tuh bunda sahira ya silahkan bunda sahira ya Assalamualaikum Assalamualaikum kemarin belum ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah nah bunda sahira silahkan kemarin belum kan ya kemarin belum kan ya kemarin belum kan ya iya belum iya bunda sahira silahkan disambung dari akhir ayat surah al-ikhlas ke awal ayat surah al-falaq al-ikhlas ke al-falaq iya iya semoga nyampe iya iya a'udhu billahi min ash shaytanirwajib bismillahirrohmanirrohim kul huwa Allahu ahad allahu as-sumad coba lagi kul huwa Allahu ahad kul huwa Allahu ahad Masih? Lanjut. Gimana? Lanjut. Lan yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad wa lam yakul lahu kufuan ahad wa lam yakul lahu kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahimikul a'udhu bi rabbil fanaqa. Oke, gitu ya caranya ya ulang Nabi. Sekarang coba ulang ayat satu lagi ulang. Ya caranya seperti itu kalau mau disambung ya bisa juga tadi caranya dengan memutus ayat terakhir kemudian menyambung Basmalah dengan ayat pertamanya. Oke, sekarang diulang lagi ayat satu Al-Falaq. Dari Bismillah ya. Dari Bismillah. Ya Al-Falaqnya diulang ayat satunya. Bismillah ar-Falaq. selamat menikmati 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 ilahi selamat menikmati 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 ya seperti itu kalau kemarin mungkin teori nya nanti sekarang kita praktek sambil muzhabnya langsung jadi biar ini bisa kelihatan dari muzhabya langsung masing-masing oke nah sekarang kita latihan pawm tiwasuarnya yang ada di al-baqoroh ya Silahkan dibuka Al-Baqarah-nya. Untuk Al-Fatihah, kita baca saja. Nanti untuk latihannya kita masukkan di Al-Baqarah. Mari kita baca Al-Fatihah-nya bareng-bareng. Sebagaimana yang waktu itu sudah disampaikan di awal Al-Fatihah. Mudah-mudahan terus diamalkan Al-Fatihah-nya. Baik, kita baca Al-Fatihah-nya. Dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang kemarin sudah diperbaiki. Apalagi kita sudah selesai Yusuf 30. Kita belajar bacanya. Banyak hal yang ada di Yusuf 30. Mudah-mudahan nanti terus bisa dipraktikkan yang sudah diperbaiki. Kita mulai Al-Fatihah-nya ya. Baca bareng-bareng. Al-Fatihah-nya ya. Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'i. Ihdina s-siratul mustaqin. Siratul ladhina an'amta alayhim ghairil madhubi alayhim walabbat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mungkin singkat saja ya Fathihah-nya kita bahas. Hati-hati ya. Jangan sampai mengubah bacaan, mengubah huruf, mengubah harokat, atau menghilangkan atau menambahkan huruf. Misalkan di Basmalah kita baca Bismillah. Itu ketambahan huruf Banya jadi panjang. Bismillah. Nah di sini ketika ayah bunda baca Basmalah kadang suka ada yang masih seperti itu. Atau di huruf lamnya Bismillah. Kalau itu termasuk Al-Fatihah memang ya. Tapi itu juga nggak bagus. Ya karena memanjangkan matnya kelebihan. Arrohmani kelebihan. Nah jadi hati-hati di Basmalah. Nah mungkin kalau kita dibaca awal ayat di surah lain. Mungkin kalau kita baca surah lain ya. Basmalah ini bukan awal ayat. Tapi kalau di Al-Fatihah Basmalah ini ayat pertama di riwayat kita. Ya jadi dia termasuk ke dalam bacaan Al-Quran. Termasuk ke dalam awal ayat. Begitu ya. Masalah nanti disambung sama Fikri. Apakah nanti Jahar kah atau Sir kah. Itu nanti. Tapi itu walaupun seperti itu misalkan kita bacanya tidak. Misalkan kita bacanya Sir. Tetap Basmalahnya kita nggak boleh keliru gitu. Kenapa? Karena ini awal ayat. Ya ayat pertama. Masuk ke dalam surah. Masuk ke dalam surah. Ini kalau kita bacanya dengan riwayat hafus. Kalau kita baca dengan riwayat Imam Nafi misalkan. Baca dengan riwayat Imam Nafi. Dengan kiraat Imam Nafi. Maaf. Dengan kiraat Imam Nafi. Maka ayat pertama bukan Basmalah. Tapi hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu. Berarti Al-Fatihah ada 6 ayat dong? Enggak. Ayatnya ada 7. Kalau ayat bunda lihat itu di ayat 7. Mushaf yang di Indonesia terutama. Di situ kebagi dua tuh. Sirotul ladhi na'an'am ta'alayhim. Di situ ada tanda ya. Di sini nih. Ada tanda ya. Kalau mushafnya murah standar Indonesia. Bunda. Ayah. Silakan disambil dibuka mushafnya masing-masing ya. Ada tanda Allah. Ada tanda Allah. Terus ada kayak tanda. Tanda 5 gitu ya. Kayak angka apa gitu ya. Iya. Iya Ustaz. Iya Ustaz. 5-5 dan murah pelan. Nah itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu mau memberitahu. Bahwasannya. Kalau dikiraat lain. Itu termasuk akhir ayat. Jadi ayat 6 itu dikiraatnya Imam Nafi' Itu sirotul ladhi na'an'am ta'alayhim. Itu ayat 6-nya. Ayat 7-nya mulai dari Gwairil madhubi alayhim waladbur lintar. Ayat 7-nya itu. Nah itu dia. Makanya di mushaf Indonesia ya. Itu ada tanda seperti itu. Seperti itu ya. Nah itu bahas malah. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Hati-hati. Tadi juga masih ada beberapa. Ketika baca ha itu. Masih kurang jelas. Misalkan. Hasidin. Hasidin idha hasad. Hasidin ha. Hasad. Nah itu jelaskan ha-nya ya. Sama ini juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sampai berubah jadi. Berubah besar. Atau alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi. Niatnya mau mengeluarkan suara khas huruf ha-nya ya. Ada suara gitu. Akhirnya malah serak-serak suaranya. Serak-serak. Mendekati huruf ho jadinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak begitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian ayat tiga ya. Sama kayak ayat satu. Arrohma. 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 Yang dijelaskan. Arrohmanirrohim. Dia lebih jelas ya. Ketika suara. Nah kemudian di ayat empat ini bisa disimak ya. Di sini lihat. Ayat empat. Maliki. Ya. Di sini huruf mimnya. Ya tulisannya. Nggak dibuat panjang. Yang menjadikan mim dibaca panjang adalah harokatnya. Bukan tulisannya. Ya. Nah sekarang kita lihat. Di surah An-Nas. Silahkan lihat di surah An-Nas. Di situ ada maliki juga kan. Lihat. Tulis sama kan. Yang bedakan harokatnya. Ada alif sogir. Alif kecil. Atau kalau di metode ummi itu dibilangnya fathah panjang. Tulisannya sama. Dari mim langsung nyambung kelam. Mimnya tidak dikasih alif yang panjang itu loh. Yang kayak. Ini minaljinatiwanas kan ada alifnya dikatas. Tapi alifnya alifnya alif kecil. Bentuknya harokat. Itu maksudnya apa? Maksudnya. Sengaja memang itu tidak dipanjangkan bentuknya. Tulisannya. Huruf mimnya ini. Kok gitu? Iya. Itu terjadinya bukan sengaja dibuat-buat oleh. Di zaman sekarang. Bukan. Tapi itu memang sudah disusun dan sudah ditahkik bahasanya. Oleh siapa? Oleh para sahabat. Ketika di zamannya. Usman bin Affan. Di situ ada proses penyeragaman Al-Quran. Apa yang diseragamkan? Yang diseragamkan adalah rosemnya. Diseragamkan agar dia bisa menjadi. Apa namanya? Agar dia bisa meng-cover berbagai kiraat. Berbagai model bacaan. Kenapa? Karena di ayat 4 ini. Maliki ini bisa dibaca dua cara. Yang pertama. Emannya pendek. Maliki yaumid din. Yang kedua. Seperti bacaan kita. Maliki yaumid din. Seperti itu. Nah ini pengetahuan tambahan. Terkait di ayat 4. Jadi nanti disuruh Anas jangan dibaca panjang. Yang maliki nas. Enggak. Tetap dia dibaca pendek. Terus bisa enggak yang di Anas dibaca panjang juga? Enggak bisa. Karena enggak ada riwayatnya. Begitu. Jadi maliki yang di ayat 4. Al-Fatihah dengan maliki yang disuruh Anas. Itu enggak bisa disamakan cara-cara bacanya. Seperti itu ya. Nah itu dia. Jadi ada sejarahnya. Enggak ujuk-ujuk. Tahu-tahu datang. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ketika di zaman Uthman bin Affan ada proses penyeragaman Al-Quran. Apa yang diseragamkan? Tulisannya. Supaya apa? Supaya meng-cover berbagai macam bacaan. Ada pun kalau enggak bisa meng-cover berbagai macam bacaan. Akhirnya dibuatlah mushaf baru. Maksudnya dibuatlah berbagai akhirnya itu total di zaman Uthman itu ada sekitar enam mushaf. Yang disebar dengan gurunya. Dengan korinya. Jadi mushafnya disebar. Yang ngajarin juga ikut nyebar. Nah mudah-mudahan kita juga yang dengan semangat buat mewakafkan Quran. Ya tapi juga mewakafkan gurunya juga. Nah seperti itu. Gurunya juga siap buat ikut. Apa namanya. Mengajar di sana. Bahasanya seperti itu. Sebagaimana dulu di zaman sahabat. Nah begitu. Makanya kita lihat di sini contohnya. Yang tidak bisa ter-cover. Dengan satu tulisan. Satu tulisan yang tidak bisa meng-cover berbagai macam bacaan. Contohnya seperti ini. Contohnya. Kurang lebih ya. Kurang lebih contohnya. Mungkin seperti ini. Karena ini pun nanti akan mengalami perubahan lagi. Akan mengalami proses. Akan mengalami proses lagi. Kita yang kita lihat yang sudah dipelajari saja ya. Nah maka yang tulisannya tidak bisa meng-cover berbagai macam kiraat. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Maka seperti ini. Dilihat di sini. Oke. Ayat keempat. Ada yang beda? Suruh alih kelas. Ada yang beda di ayat empat? Yang beda apa ayat empat? Itu ada tanda wawunya itu. Yang mana ayat empat? Itu yang walam yakul. Nah itu yang ada wawunya di depannya kan? Di akunan biasa nggak ada Ustaz? Yang itu. Karena itu memang dibaca panjang kan? Lahu dua. Bukan yang itu. Memang dibaca panjang kan? Yang ada hamzahnya ya Ustaz. Ada hamzah. Di mana hamzahnya? Itu di kufuan. Kufuan. Di kufuan. Ya. Jadi kalau ada salah satu riwayat lain dibaca bukan pakai waw, tapi pakai hamzah. Kufuan. Seperti itu. Ini salah satu mushaf. Tapi nanti ya. Ini bukan berarti mushaf yang ini itu dari dulu segitu. Seperti ini bukan ya. Karena nanti akan ada proses lagi setelah penyebaran namushaf di jamannya sahabatnya. Karena ada prosesnya lagi nanti. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke seperti ini ya. Ini saya cuma mencontohkan ya kurang lebih ya. Dulu di jamannya Ustaz Maniavan ya. Ini mencontohkan ada bacaan. Satu bacaan itu meng-cover semua. Apa? Satu tulisan meng-cover semua bacaan. Gitu ya. Satu tulisan meng-cover semua bacaan. Nah. Ini juga sama. Ini. Ini satu tulisan meng-cover semua bacaan. Meng-cover semua bacaan. Cuman kalau zaman sekarang ya sudah dibedakan. Maksudnya supaya lebih mudah. Dulu itu kan nggak ada domah, nggak ada titik. Hamzah juga nggak ada. Maka tulisannya ka, fa, sama waw. Sama seperti di rewad kita kan. Ada kaf, ada fa, ada waw. Seperti itu. Nah nanti ada lagi ya yang dia itu nggak bisa meng-cover semua bacaan. Jadi tulisannya berbeda. Tulisannya berbeda. Jadi jangan dilihat tanda domah, fatha kasroh atau hamzahnya ya. Tapi lihat tulisannya, rosemnya. Karena zaman dulu, zamannya Uthman itu nggak ada rosem. Eh nggak ada rosem. Nggak ada dobetok. Nggak ada tanda. Boro-boro harokat titik aja nggak ada. Hamzah dulu juga nggak ada. Itu contoh lagi satu. Yang dia bisa meng-cover ke semua bacaan. Jadi tulisannya sama. Tulisannya sama. Nah terus kalau yang tulisannya beda, di mana yang tulisannya beda? Ini kurang lebih yang ada di sini. Disuroh, Al-Baqoro, mungkin yang di sini. Silahkan ayah bunda bisa lihat Al-Baqoro-nya. Nanti kita bisa lihat di sini bedanya. Nah ini juga mengingatkan lagi ya. Jangan sampai nanti kaget gitu ketika melihat mushaf. Tapi beda dengan yang biasa kita baca. Ini ma'alimron. Ayat berapa ya? Sebentar-sebentar. Salah satunya tadi itu ya contohnya. Ini jangan kaget. Kalau nanti... Saya lupa lagi ayat berapa ya ayatnya. Dia ada di sebelah kiri. Seperti ini. Ma'arufu kafarubih bukan. Fala'ana tumbuh ya'ala kafirin bukan. Sebentar ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. hai 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 semuanya cek ya kan tadi kecas dulu di bukan bakoronya ayat Oh di akhir-akhir ayat kok nggak salah hai 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 nah ini contohnya ayat ke 280 271 271 nanya nih Fani Fani M Fani M Fani M Fani M Fani M kalau disini kalau disitu Fani M Fani M Nah ini juga salah satunya contohnya yang dia meng-cover berbagai macam bacaan karena sama tulisannya ada fa ada nun ada Ain ada ada Mim ya kan ada Mim justru sebenarnya lebih banyak itu lebih banyak dia yang meng-cover seluruh apa namanya berbagai macam bacaan berbagai macam berbagai macam bacaan kalau yang dia hanya kalau dia yang berubah ini yang mana sebelah saya lupa deh Nah itu tadi ya jadi ketika lagi baca tak kalau tadi ya di Alba Korodi kita bacanya Fani M Fani M jadi lainnya dibaca khasroh ya tapi kalau yang di riwayat ini nilai riwayat Subah ini sama-sama dari Kirawat Asim yang sama-sama belajar sama Imam Asim dua-duanya Imam Hafs sama-sama belajar dengan Subah dengan Imam Asim tapi bisa tapi berbeda ya seperti itu kalau tadi dibaca Fani M kalau yang tadi di Al-Quran di layar itu dibaca Fani M Fani M Mahi jadi Ainnya Sukun terus kemudian masuk ke Mim yang bertajdi seperti itu contoh-contohnya ya nanti kalau saya ketemu nanti saya kabarin buat yang dia berbeda rosemnya ya sehingga berubah eh bukan berubah apa namanya sehingga nanti akan ada sehingga dia tidak bisa meng-cover semua bacaan makanya cuman di kirawat tertentu di bacaan tertentu nanti dibaca seperti ini Nah sekarang kita balik lagi ke surah Fatihannya kita lanjutin lagi dari maliki yaumid din itu kita bacanya pan panjang jangan sampai kita baca maliki yaumid din seperti itu sebentar ini chargernya oke nah Fatihah ayat berikutnya ini hati-hati yang sering jadi perhatian juga ya jangan sampai nanti menghilangkan huruf iya kena jadi iya kena iya kena karena ini artinya sangat fatal juga kalau berubah hurufnya ya terus kemudian yang sering lagi ini nah ini ya sirotul ladhi sirotul ladhina an'am ta'alayhim gairil ma'ubi alaihim 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 malah gak ngulang. Malah langsung walad dolina. Masih ada beberapa waktu itu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang udah enggak ya. Berhenti di alaihim yang kedua. Ulang lagi dari guairil. Guairil ma'ububi alaihim walad dolin. Seperti itu. Itu sekilas ya. Al-Fatiha. Terus kemudian dijaga betul-betul hurufnya, harokatnya jangan sampai berubah. Di Al-Fatiha ini juga kita bisa bacanya wasol. Sebenarnya semuanya juga bisa kita baca wasol. Gampangnya kayak kemarin. Harokat huruf terakhirnya itu harus dibaca. Jangan sampai enggak dibaca. Harokat huruf terakhir. Kemarin setelah ada beberapa yang tes. Ada yang masih baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Enggak. Tetap dibaca mi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Milham. Nah hati-hati ya. Ini kalau mau disambung bukan mi alham. Tapi milham. Loh kok gitu? Itu kan bacanya kalau enggak disambung. Itunya bacanya alhamdulillah. Ya beda. Itu hamzahnya bukan hamzah. Itu hamzahnya adalah hamzah wasol. Bukan hamzah yang jelas gitu ya. Tapi hamzah wasol. Maka ketika kita baca wakuf. Kita bacanya alhamdu. Ketika wasol bacanya milhamdu. Arrohimilhamdu. Seperti itu. Begitu juga. Rabbil alaminarrohma. Nah kalau itu mungkin. Tapi tetap ya. Bukan na'arrohma. Bukan na'arrohma. Enggak. Langsung nar. Begitu. Nah beda dari ayat 4 ke ayat 5. Kalau ayat 4 ke ayat 5. Baru jelas i-nya. Hamzahnya jelas. Malikiya umid dini iya. Begitu. Dia dibacanya aja. Jelas i-nya. Seperti itu. Terus dari 5 ke 6 disambung. Misalkan. Bukan nu'ih. Nah jadi diperhatikan. Makanya enak memang. Kalau kita belajar pakai dengan mushaf standar Madinah. Jadi disitu jelas. Kalau kita mau muasalkannya. Itu sekilasnya tentang al-fatihah. Jangan lupa. Walad-dolina. Dot-nya panjangin 6 ya. Dot-nya panjangin 6. Nah sekarang kita masuk ke surah penamanya Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 5. Insya Allah nanti kita praktikkan. Nah sekarang kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Aliflam. Nah ini kalau kita mau misah. Kalau kita mau sambung bisa enggak? Bisa. Dia tinggal diakhirkan. Eh disebut aja haruf yang pertama. Haruf yang pertama. Haruf yang terakhir dari Basmalah itu disambungkan. Seperti yang kemarin udah diajarin. Terus. Ini alifnya. Jangan dibaca panjang alifnya ya. Alif. Alif. Jangan dibaca panjang. Alif. Nah ini namanya Fawati Huswar. Namanya Fawati Huswar. Dan yang kita baca nanti adalah nama dari huruf tersebut. Karena setiap huruf punya nama. Setiap huruf itu punya nama. Jadi yang dibaca adalah namanya. Ini kok gerak-gerak gini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Seperti ini aja ya. Nah yang dibaca itu namanya. Jadi jangan baca alamak. Enggak. Mungkin kalau ini enggak gitu ya. Insya Allah. Karena ini sudah familiar. Udah sering dibaca gitu ya maksudnya. Tapi ketika nanti masuk ke suruh ini. Nah sekarang silahkan. Nah kita sambil buka. Kita sambil lompat-lompat ya. Kita lagi mau bahas Fawati Huswarnya nanti. Tapi kalau kita masuk ke suruh ini misalkan ya. Setelah Al-Kaf. Nah suruh Maryam. Nah suruh Maryam misalkan. Maka dibacanya ini nama hurufnya. Namanya ini kan ada huruf Kaf. Ada huruf Yaha. Ada huruf Yaha. Ada Ain. Ada Sod. Dibacanya. Jadi bukan. Bukan. Ka-ha-ya-a-so. Bukan gitu. Ya karena itu bukan fathah itu. Enggak ada harokat fathah di sini. Cuman ada tanda mat doang di sini. Maka yang dibaca namanya dia. Ya huruf Kaf ya dibaca Kaf. Teman karena ada mat dipanjangkan. Kaf. Ada F-nya. F kan huruf Kaf. Kafun. Nah nanti kita lihat. Nama-nama huruf Yajiyah. Ini mudah-mudahan semuanya masih ingat. Nama huruf Yajiyah. Ya. Kalau di lagu kan ada tuh ya. Alif. Ba-ta-ta-ta-jimha-ko. Gitu kan ya. Nah insya Allah kalau yang punya anak kecil. Nah terus suka ngajarin ini. Atau punya murid anak TK. Biasanya bisa. Insya Allah. Kayak gitu. Ya jadi gitu ya. Kaf. Terus ha. Ya. A'i. A'in. Huruf A'in. A'in. Kemudian masuk ke huruf Sode. Sode. Ada kolkolahnya. Sode. Gitu ya. Ada kolkolahnya. Kan itu nggak ada huruf Dal-nya. Gitu ya. Ada huruf Dal-nya. Nah makanya. Mesti kenalan lagi nih. Sama huruf-huruf. Nama huruf Hijiyah. Begitu ya. Kira-kira. Masih ingat nggak atau tahu nggak. Huruf Hijiyah. Pelafalan nama-namanya kayak apa. Nah kalau belum tahu. Atau mungkin lupa. Nih silahkan. Saya coba sharing ya. Nah ini penting. Ini bagian dari Quran juga. Nah. Nah ini dia. Pelafalannya. Hamzah. Tulisannya Hamzatun. Terus tadi huruf Sode. Ya huruf Sode. Lihat. Ini huruf Sode. Namanya apa. Sodun. Ada Dal terakhirnya. Makanya ada kolkolahnya ketika dibaca. Gitu. Bisa dipahami ya. Terus misalkan kaf tadi. Kok ada F-nya. Ada F-nya. Ya namanya dia kafun. Ditulisnya. Ya. Maka ketika dibaca kaf. Gitu. Nah begitu juga dengan alif. Jadi jangan dibaca. Jangan dibaca. Alif. 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 Tidak ada mat kan dari Hamzahnya. Ini namanya dia nih. Alif. Sudah. Dia tidak dibaca. Alif. Makanya ketika baca. Yang sering dibaca seperti itu. Alif. Alif. Karena kita ingin membaca namanya dia sendiri. Maka dibaca dengan falafalannya. Alif yang tidak ada mat di situ. Alif. Sudah gitu saja. Ya. Silahkan dilatih ya. Nah itu dia ya. Alif. Alif. Lam. Makanya dibaca lam. Makanya lamun. Nah terus. Lati kan dari lam terus ke mim. Alif. Lam. Kok ada gunahnya? Ada. Kenapa? Karena ini lamanya nih. Lamun. Tanwin ketemu mim. Apa itu? Ada idom, bigun. Bigun. Ya makanya digunakan dulu. Jangan. Jangan seperti ini. Alif. Lam. Mi. Lam. Mi. Ma. Gitu ya. Suaranya naik. Tapi gunahnya tidak ada. Nah gitu ya. Jadi tetap dibacanya yang sesuai. Ya. Alifnya dibaca pendek. Alif. Sesuai namanya. Terus. Lam. Ada gunahnya. Karena tanwin mim ketemu mim. Ya. Kalau mau dinaikin nadanya. Ya tetap ada gunahnya juga. Alif. Lam. Mi. Mi. Begitu. Misalkan dinaikin tadi kan dinaikin ya nadanya. Alif. Alif. Lam. Mi. Apalagi sampai kepalanya ke atas juga. Lam. Mi. Gunahnya tidak ada. Cuma naiknya doang nadanya. Boleh tidak naik nadanya? Boleh-boleh saja. Walaupun ya ada ulama yang lain mengatakan tidak perlu dinaikin nadanya. Tidak perlu dinaburkan juga tidak masalah. Karena dia sudah berbeda. Karena apa? Karena ada gunah tadi itu. Alif. Jadi cukup. Alif. 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 Segitu. Begitu ya. Nah itu cara bacanya. Nah dan itu insya Allah tadi penjelasannya. Ya kenapa dia mesti dibaca alif. Kenapa bukan A. Dan kenapa dibaca mesti alif. Bukan A. Alif. Ya. Nah itu penjelasannya. Dan juga kenapa tadi. Kenapa mesti dibaca gunah. Nah itu tadi penjelasannya. Nah sekarang silahkan dipraktikan. Silahkan. Dipraktikan. Fawad Yuswar. Oh iya satu lagi lupa ya. Matnya berapa harokat? Ayo matnya berapa harokat? Enam harokat. Enam harokat. Ya disini namanya hukumnya. Kalau ini disini gak semuanya ya. Karena ini nanti ada. Ada yang tua. Ya. Minam semua. Nah untuk lamnya dia matlazim harfi musakol. Sakol. Kalau minamnya ya. Dia hukumnya matlazim harfi mukhafaf. Jadi ada beda. Tapi kalau bingung ya intinya ini dua-duanya dibacanya enam. Kalau alif tanpa mat. Ya. Silahkan dilatih. Coba. Oke. Nah seperti itu ya. Kemudian ayatnya. Ruzal ya. Ruzal ya. Ruzalikal kitabu laroi bafi. Hudalil mutaqi. Nah disini ada tanda muanakoh namanya. Titik tiga. Jadi boleh pilih. Mau berhenti di laroi bafi. Atau mau berhenti di fi. Boleh pilih. Boleh juga nanti berhentinya disini. Zalikal kitabu laroi bafi hihudalil mutaqi. Begitu. Itu boleh. Ya mungkin kedengerannya aneh gitu ya. Karena gak pernah denger. Nah bisa jadi seperti itu. Itu dibolehkan. Atau kalau gak berhenti di keduanya. Boleh gak? Di wasol terus disambung sampai akhir ayat. Boleh. Sampai di akhir ayat gitu. Sampai di ayat terakhir. Sampai di kalimat terakhir ya. Kok di akhir-akhir. Misalkan. Zalikal kitabu laroi bafi hihudalil mutaqi. Boleh. Nah itu. Nah silahkan diperhatikan. Ini kenapa saya tambahkan sampai al-baqoro 1 sampai 5. Karena biasanya di dalam khataman Quran selesai just 30 sesa itu disambung kayak ke al-baqoro 1 sampai 5. Al-fatiyah terus al-baqoro 1 sampai 5. Nah karena itu juga kalau gak salah ada riwayatnya nih. Saya cuma lupa. Saya cuma lupa. Ada riwayatnya. Ketiga khataman. Sebelumnya kita belum khataman juga ya. Karena kita gak baca dari awal gitu ya. Tapi ini gak apa-apa. Kita sambungkan ke ini. Dan makanya nanti niatkan setelah dari ini. Niatkan ayah bunda terus untuk baca Quran-nya full 30 juz. Dengan bacanya udah diperbaiki ya tentunya insya Allah. Nah kalau sudah di latihan. Nah sekarang kita ke ayat ketiga ya. Al-lazina yu'minuna bil-ngribi wa yuqimuna assolata wa mimma razaqnahum yufikun. Al-lazina yu'minuna yu'minuna. Nah itu ditahan dulu ya. Maksudnya jangan diteken. Jangan yu'minuna. Tapi yu'minuna. Pastikan yu-nya tipis, nu-nya tipis. Nah domahnya ini tipis. Karena hurufnya tipis. Yu'minuna. Nah tumus kemudian. Wayupi mu. Mu-nya tipis, yu-nya tipis. Kemudian darina langsung ke soda. Wa yuqimuna assolata. Masudnya tebal, lahmnya tipis. Terus. Wa mimma razaqnahum. Razaqnahum. Disambung kofnya. Setelah mantul nyambung kena. Wa mimma razaqnahum yufikun. Nah kofnya tebal. Jangan berharapkan. Silahkan dilatih. Nah berikutnya. Ayat keempat. Waladhi waladhi na yu'minu nabi ma'un. Dila ilaika wa ma'un. Dila mi'o berik. Kalau mau dilangsung silahkan. Tapi kalau mau diulang lagi dari sebelumnya. Wa ma'un. Silah min'o berika wa bil akhiratihum yuqidu. Tapi bagusnya diulang lagi. Di sini bima wa ma'un. Itu disamakan panjang nyamanya. Panjangnya empat. Sama-sama empat. Jangan sampai beda. Terus ungu zila. Dua ungu zila ada dua. Terus sama minko beli. Itu ikfak semua. Maka sama juga gunanya. Adian ayat terakhir. Silahkan dicoba doa praktek. Oke. Ya tipis ya. Terus nu tipis. Yukinun. Ki-nya tebal. Yukinun. Terakhir. Ayat kelima. Ula' 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 Ika'ala Ula' Ika'ala Hudam Min Rabbihim Wa'ula' Ika'humul Muflihun Ula' 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 Ika'ala Lanya panjangkan. Empat harokat. Terus hudam Minya tahan. Terus nun ketemun Mi Rabbihim. Kemudian Wa'ula' Wa'ula' Sama lanya panjangkan empat. Terus Humul Muflihun Itu tipis semua ya. H-nya. Jangan sampai Humul Muflihun Jangan tebal. Hum Berubah besar. Humul Muflihun Ya. Ditipiskan suara Dommahnya. Silahkan dilatih. Nah gitu ya. Ya. Sudah hadir. Oh. Sudah ada Bunda Suarsi ya. Kemarin belum latihan ya. Siapa lagi? Oh udah ya Bunda Suarsi doang ya. Nah itu seperti itu ya. Cara bacanya. Ada pertanyaan? Ustaz saya mau bertanya. Ya silahkan. Ya mengenai itu tadi yang surat Al-Fatihah ayat ketujuh. Itu kan umumnya termasuk saya sendiri itu selalu berhenti di Alayhim yang pertama. Terus saya tidak pernah lagi mengulang. Tadi kan Ustaz menyarankan berhentinya di Alayhim yang kedua ya. Iya Alayhim yang kedua. Terus kalau misalnya selama ini saya membacanya di Alayhim yang pertama gimana Ustaz? Itu salah apa gimana? Gak apa-apa. Gak masalah. Nah namun kita kenapa tadi saya sarankan berhenti di Alayhim yang kedua? Karena untuk menjaga periwayatan. Karena riwayat hafas ya. Riwayat bacaan Quran yang kita baca. Yaitu tidak ada wakuf di situ. Maka mesti tuntas sampai walad dolin malahan harusnya. Oh nyambung ya. Tidak kuat ini. Nah itu dia. Makanya tadi kenapa saya sarankan di Alayhim yang kedua? Karena khawatir kadang suka gak kuat gitu ya. Kayak tadi tuh. Nah makanya lebih baik diberhenti di Alayhim yang kedua gitu ya. Padahal berhenti di Alayhim yang pertama bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Ya cuman memang lebih baik, lebih utama ya. Kita tetap menjaga riwayat bacaan yang kita baca begitu. Ya terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa di-share ya Ustadz yang tadi yang asal huruf itu. Misalnya Alif tuh hurufnya adalah Alif. Tadi yang tadi di... Oh iya nanti saya share ya. Insya Allah tabelnya ya. Iya. Terima kasih. Kalau yang ikut Ramadan sudah punya tuh materinya Ustadz. Iya di Ramadan emang udah ada materinya. Udah pernah dikasih. Saya print dulu Ustadz. Masya Allah. Tuhan biasa Ustadz. Iya tetap. Materinya tuh Ustadz. Gak gampang bacanya. Ya benar. Memang enak seperti itu di print. Biar enak belajarnya. Pantesan apa Bunda Ita lumayan perubahannya kerasa. Iya Ustadz. Luar biasa. Saya juga terasa Ustadz. Banyak perubahan sekarang. Alhamdulillah. Semoga berkah Ustadz juga Ustadz. Amin. Amin. Insya Allah. Kalau kata salah satu guru saya yang sekarang masih juga saya belajar dengan Belijau. Beliau ini juga semangat banget gitu ya. Buat belajar gitu ya. Bahkan beliau mengutip perkataan ulama apa siapa. Saya lupa gitu ya. Beliau sampaikan. Jadi yang nanti sukses itu ya itu dia yang bersungguh-sungguh. Bukan dia yang duluan hadir atau duluan pertama kali daftar gitu bahasanya. Atau duluan belajar gitu. Bisa jadi Ayah Bunda di sini semua itu lebih bagus lagi nanti bacanya dari saya. Kalau kesungguhannya itu lebih dari luar biasanya. Gitu. Kalau mungkin di sini Ayah Bunda pernah ikut bisnis atau pernah ikut apa. Kadang suka dikasih motivasi gitu ya. Yang sungguh-sungguh nanti dia sukses. Dia kerjain ini dengan sungguh-sungguh dia sukses. Kenapa giliran itu kita bisa? Kenapa giliran kita buat baca Quran gak sungguh-sungguh gitu? Kenapa giliran kita buat ngafal Quran kita gak sungguh-sungguh gitu? Padahal itu bisa terjadi. Kan ada pepatah. Bukan pepatah apa namanya ya. Orang Arab tuh. Manjadda wajadah. Itu ya. Manjadda wajadah. Manjadda wajadah gitu ya kan ya. Iya. Manjadda wajadah. Yang bersungguh-sungguh. Kayaknya akan berhati-hati. Iya. Seperti itu. Dan itu sering dipakai buat motivasi-motivasi bisnis tuh. Dikemas. Seperti itu. Mungkin disini ada yang bisnis atau apa pasti sering dengar kayak gitu. Nah kenapa giliran hal tersebut bisa kita lakukan buat bisnis? Kenapa gak kita lakukan buat hal yang ini gitu? Yang nilai pahalanya itu kekal. Seperti itu. Walaupun mungkin bisnis juga nanti gak menutup kemungkinan kalau bisnisnya itu dikelola sama orang beriman. Maksudnya apa? Karena orang atau bahasanya uang yang dikelola sama orang beriman itu insya Allah bermanfaat. Seperti Abdul Roman bin Auf. Seperti Osman bin Affan. Itu orang-orang kaya itu. Iya. Seperti itu. Maka jangan hanya di sana aja. Kita sedang belajar Quran maka sungguh-sungguh juga. Walaupun mungkin sulit gitu ya. Ngucapinnya. Oh ini salah lagi, salah lagi. Kayaknya udah benar kok jadi kurang lagi. Kayak begitu ya. Tapi insya Allah dengan kesungguhan. Seperti tadi saya bilang. Insya Allah bisa jadi ayah bunda ini bacanya nanti bisa lebih bagus dari saya. Kalau terus bersungguh-sungguh terus belajar. Seperti itu. Jadi kita fasta bikul khairat. Jangan kapok Ustaz ya. Kenapa? Jangan kapok belajarnya. Iya jangan kapok ya. Fasta bikul khairat. Berdulu-duluan. Ada lagi pertanyaan? Satu kadang Ustaz gini kita hafalan kan. Saya ikut hafalan yang di askar kauni Ustaz. Kita kadang lagi saya ikut di just 30 dulu gitu. Udah hafal yang di depan misalnya. Terus karena fokus kita yang sedang kita hafal. Terus ayat yang di belakang. Jadi disulat lupa gitu Ustaz. Itu gimana tipnya gitu Ustaz. Biar nggak lupa gitu. Karena kita merujau yang sedang kita hafal gitu. Yang udah kita hafal itu kita nggak merujau dulu gitu. Nah itu pas lupa ya gitu Ustaz. Gimana triknya itu Ustaz. Zalakallah khairan Ustaz. Sekarang udah sampai mana hafalannya just 30? Sudah sampai mana hafalannya just 30? Yang pendek-pendek Ustaz sudah. Alhamdulillah sudah hafal. Jadi ikut yang dari Abasa, Anaba, Invitar. Dari atasnya sekarang saya ikut hafalan. Invitar sudah selesai. Takwir sudah selesai. Anaziat sekarang. Ini lagi meroja. Anaziat. Tapi yang Invitar itu saya udah lupa. Jadinya Ustaz. Atakwir itu jadi seperti nggak pernah menghafal sama sekali jadinya gitu. Gimana tuh caranya Ustaz? Kalau ditanya caranya gimana cuma satu sebenarnya. Caranya cuma satu. Merojaan udah itu doang. Pasti ya kalau misalkan ditanya ke siapapun juga. Mau dia. Maksudnya bukan siapapun juga. Maksudnya mau ditanya itu ke yang sudah hafiz Quran. Mau yang dia sudah berkali-kali hatam misalkan dengan hafalannya. Pasti jawabannya satu caranya. Merojaan. Cuma nanti ada banyak cara merojaannya. Nah cara merojaan. Nah cara merojaan. Karena yang paling efektif sebenarnya itu kita merojaan di waktu pagi hari. Pagi hari. Sebelum subuh. Waktu tahajin. Ya. Nah itu. Dipakai di sholat. Seperti itu. Seperti yang udah seumumannya lah. Seperti itu. Mungkin sudah pernah diketahui. Karena ya cuman itu aja caranya. Kalau lupa. Kita bisa buka Quran Ustaz. Pada saat sunat seperti itu Ustaz. Kadang-kadang lupa. Saya lakukan gitu juga gitu Ustaz. Ya apa namanya. Kita ganti surah. Kemudian selesai sholatnya. Buka musab. Mulai lagi. Atau boleh sambil dipegang musabnya. Kan sholat sunat gak masalah. Ya. Bisa gitu Ustaz ya. Ya. Jadi cara merojaannya itu. Bisa kita banyak caranya. Cara satunya itu tadi. Atau mungkin ajak keluarga. Buat nafal bareng. Jadi bisa meroja bareng. Ganti-gantian sambung ayat. Kayak gitu. Ya. Sambung ayat. Tebak-tebakan ayat. Seperti itu. Ya. Cara-caranya. Baik. Baik Ustaz. Jazakallah khairusat. Wa iya. Mudah-mudahan. Bisa dicoba. Ya. Ya. Allah setiap makan. Sehingga nanti selesai. Sampai 30 jus. Ya. Niatkan. Hafalnya 30 jus. Walaupun nanti kita. Belum hafal sampai 30 jus. Tapi karena kita niat. Kemudian kita lakukan. Walaupun dengan susah payah. Gitu ya. Kemudian kita belum sampai. Atau buru meninggal. Gitu bahasanya. Ya. Maka insya Allah nanti kita dibangkitkan. Oleh para penghafal Quran. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Jadi terharu. Ini dengarnya. Mudah-mudahan Ustaz. Amin. Lagi pertanyaan. Ini nanti untuk praktek Al-Baqarahnya. Pekan depan aja ya. Karena jamnya udah. Mulai mau mendekati selesai. Paling nanti kalau mau praktek hari ini. Kita praktek Fawati Uswarni aja. Nah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada. Nah. Bunda. Ya semua. Silahkan bisa lihat di sini ya. Yang tadi saya sampaikan. Nah. Tapi. Basmalahnya bukan ayat satu. Dan ini bukan Al-Quran yang salah ya. Hati-hati. Jangan karena kita melihat ini beda. Tandanya. Terus kemudian kita langsung. Wah ini Al-Quran salah. Ini pasti dari musuh kita nih. Langsung begitu. Tidak. Nah tidak seperti itu ya. Nah ini Al-Quran. Riwayat Warish. Riwayat Warish ini masih banyak dipraktikan. Di negara-negara seperti Maroko. Seperti daerah-daerah Maghribiah sana. Seperti itu. Ini masih banyak dipraktikan. Jadi selain bacaan Al-Quran yang kita sering baca yaitu riwayat hawas. Riwayat yang paling banyak dipakai hampir di sebagian besar dunia. Ya hampir di sebagian besar negara di seluruh dunia. Ya ada lagi bacaan Al-Quran. Ya kurang lebih ini nomor duanya lah. Ya dari Kirat Nafi. Baik riwayat warish ataupun riwayat koluni. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang masih dipraktikan sampai sekarang itu riwayat susi. Riwayat susi. Itu tiga terbesar. Sisanya ya masih ada sekitar kan baru tiga kirawat. Pasti ada tujuh kirawat lagi yang atau kalau ini berarti ada satu, dua, tiga, empat. Empat riwayat dari dua puluh. Berarti masih ada enam belas riwayat lagi. Bacaan Al-Quran itu dari segi bacaan Al-Quran. Nah ini kita lihat ayat enamnya yang bisa saya bilang. Itu berhenti di situ. Ayat tujuhnya. Ini nanti setiap usahab, setiap punya kaidahnya masing-masing. Bahkan di riwayatnya warish ya. Al-Baqarah Alif Lamim itu bukan ayat satu. Jadi dia nyambung ayat satunya dengan Zalik Al-Kitab. Jadi Zalik Al-Kitab bukan ayat dua. Makanya nanti akan ada perbedaan dalam penghitungan ayat. Jadi enggak bisa kita patokkan jumlah ayat Al-Quran. Ada 6.666. Benar juga. Namun kita lihat dari sisi mana. Terus Al-Quran jumlah ayatnya 6.236. Benar juga. Tapi musabnya musab versi apa. Versi yang mana. Seperti itu. Kalau untuk penghitungan ayat itu nanti akan ada perbedaan. Seperti itu. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini lebih membuka lagi capra wala apa pengetahuan terhadap Al-Quran. Sehingga kita tidak sempit gitu. Sehingga kita tidak sempit. Kita latihan Fawad Yuswar. Kalau nanti full Al-Quran nanti pekan depan aja insya Allah ya. Fawad Yuswar nanti saya ambil dari sini aja nih. Biar gampang. 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 Nah, nanti yang saya panggil namanya nanti dibacakan ya. Nah, ini bacanya panjangan dan maharokat semua ya. Kecuali yang ada alif lurus atau alif kecil di atas. Atau kalau di metode ummi disebutnya fathah panjang gitu ya. Alif sogir yang ke atas. Nah, itu dibacanya dua. Ini hukumnya apa? Hukumnya matobi'i harfi namanya. Huruf ya, huruf ha, terus huruf ro. Di nama, hukumnya matobi'i harfi, huruf to ini. Terus kemudian to, ha, ini matobi'i harfi dua-duanya. Buat yang pertama saya minta bunda. Bunda, 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 bunda. Bunda Arifah, silakan. Dibaca baris yang pertama. Nah, itu dibacanya nama haharokat ya, nanti dihitung. Ini waktu itu kalau nggak salah kita belum praktek kan ya? Belum, Ustadz. Belum, Ustadz. Belum pernah, Ustadz. Oke, silakan. Bunda Arifah ada? Kalau nggak, bunda Danis. Ya, Ustadz. Ya, silakan baca yang saya garisin. Atau saya contohin dulu kali ya. Ya, ya Ustadz. Saya contohin dulu ya buat semuanya ya. Silakan, silakan ditutup dulu, nanti diikutin ya. Nah, ini yang pertama dibacanya nama haharokat. Dibacanya. Jadi dibaca jangan nun. Nah, jangan. Ini kan huruf nun ya. Huruf nun itu gampangnya ada N. Ada U. Ada N gitu ya. Itu, ini N ya. Seperti halnya lam. Kan Arifah. La, ada L. Ada A. Kalau di Indonesia-in gitu ya. Misalkan. Ini biar mempermudah aja. Ada A, ada M. Lam. Ya kan? Lamun. Alif la. Nah, yang dipanjangin huruf apa? Huruf A-nya ya. Jadi bukan dibaca alif lam. Bukan kan? Ya. Maka ini juga seperti itu. Jadi bukan nun. Jadi yang dipanjangin huruf U-nya. Nuh. Itu ya. Seperti itu. Nah, itu nanti juga berlaku ketika lagi baca. Ini huruf A-in. Jadi jangan dibaca. A-ing. Tapi langsung A-i. Kan huruf A-in ada A, ada I, ada M. Jadi I-nya yang dipanjangin. Itu ya. Oke. Kita baca bareng-bareng. Yang pertama. Nu. Terus yang kedua. To. Ada F-nya ya. Ada F-nya. Dihitung nama harukat ya. Kemudian huruf Sode. Sode. Kemudian yang berikutnya. H-mi. H-nya dua. Jalan kepanjangan. Mim-nya enam. Kemudian. Y-si. Jadi Y-sin bukan Y-sin. Bukan Y-nya yang panjang. Y-nya dua. Y-nya enam. Tosin juga. Tosin. Gitu ya. Nah, silakan Bunda Danis. Ya, start. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun. Taf. Sod. Hamim. Yasin. Tosin. Oke cukup Barakallah Distabilkan ya panjang matnya Berikutnya Bunda Fitri Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Baris pertama Baris pertama Baris pertama Surat Hamim Ulang Hamim Jangan Hamim Bukan gitu Hamim Jangan diberhentiin Dan Hamim Sambung Hamim Jangan dikasih Hamzah Hamim Hamim Yassin Sama Yassin juga Jangan Yassin Yassin Ulang Yassin 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 Nah gitu ya Jadi gak berhenti gitu ya Gak to Yassin Gak gitu ya Berikutnya Berikutnya Bunda Zaitun Silahkan Tadi izin sholat ya Oh ada Baris pertama aja Silahkan Surat Al-Baqarah Ayat 1 Enggak Ini yang ini aja Baris pertama Dia bakornya Pekan depan aja Insya Allah Surat Al-Baqarah Nggak yang ini Di layar Di layar Kelihatan Di layar Oh huruf-huruf Khawatir Huswan Oh gitu Yang baris pertama aja ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Nun Qaf Kurang Ya Ya ulang lagi Kof Kurang Nama rokat Oke Kof Ya Sod Kurang Sod Sode Ya Cuman Jangan 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 Jedak Langsung Mantul Jangan Jangan Seperti tadi Jangan Dijedak Jangan Dijedak Jadi Jangan Sod Enggak Tetap Langsung Mantul Oke Sode Masih jedak Itu masih berhenti Jadi langsung nyambung Sode Sode Gitu Coba lagi Sode Ya oke Hami Kepanjangan Hanya Hanya dua harokat Hami Hami Ya Ya Yasin Ya Tosi Ya Tosi Yang Lainnya Itu Nam Harokat Ya Oke Berikutnya Bunda Ita Ayo Coba Ya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Nun Af Saad Ulang Ulang Belum pas Saad Terus juga Nama harokat Ya Jangan Kurang Ada yang Kurang Tadi Saad 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 Tetap Tetap Tebel Matnya Tetap Tebel Saad Saad Masih Saad Saad Tetap Ke arah O Jadi O nya Dipanjangin Gampangnya Saad Saad Jadi Pangkal lidahnya Tetap Tegang Lidahnya Tetap Tegang Tetap Di atas So Jadi Memang Gak boleh Monyong Cuman Suaranya Kayak Ada Di dalam Kenapa Karena Pangkal lidahnya Naik Sama Tengah Tengah Lidahnya Naik Karena Urus So Posisi Lidah Kita Tetap Gitu Ustaz Ya Udah Selesai Baru Hami Ya 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 Si Jangan Jangan dihentak Nanti kalau dihentak Ada awalan Suara Kayak tadi Ya Ya Si Ya Ya Nah Jadi Tidak ada I Ya 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 Si Kurang dikit lagi Si Ya Si Nah Segitu Oh Si Ya Nanti Distabilkan lagi ya Nanti latihan Alhamdulillah Ya Ustaz Jazakallah Kain Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Baik Baru Silahkan Yang bagi belum kebagian Dilatih ya Ini mungkin Keliatannya gampang Itu ya Tapi kalau yang belum Biasa Apalagi belum bisa Dapat feeling Matnya Terutama Kalau yang kemarin Masih feeling Mat Empat harokatnya Masih ngambang Ngambang Nah maka Dilatih terus ya Nanti pas masuk Kesini Kagok-kagok Nah mudah-mudahan Ini gak kagok-kagok Ya Seperti itu Baik berikutnya Bunda Jihan Silahkan Ditung aja ya Buat semuanya Assalamualaikum Ditung ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari Nuni Ustaz Nah Nanya Nunya kan Dia ada Nnya di belakang Jangan mengalir banget Jangan rokhwah Dia bainiyah aja Nun Jangan N Bainiyah aja Baik Ustaz Coba lagi Nun Oh Masalahnya besar Oh Sod Lagi Hamim Apa yang itu Dari yang mana H Yang huruf sodnya Lagi Bagaimana Ses Lanjut Yassin Kurang Tosin Kurang Kurang Tosinnya Yassin sama Tosin Kurang Sinnya Terus Yaannya jangan kepanjangan Dua Kurang Sin Iassin Iassin Jangan dikasih jidai ya Ustaz Jangan dikasih I Depannya Iassin Ia Ia Langsung Ia Jangan Iassin Ada I Ada I Ada I Yes Iassin Tosin Kepanjangan Tonya Baunya kepanjangan Dua aja Tosin 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 Kemal Kepanjangan Tonya Sinnya Kekurangan Jadinya Kepanjangan Tonya Dikasih Ustaz Pulang lagi Sekali lagi Tosin Tosin Nah, sehingga udah dapet Tau-nya masih kepanjangan Latihan lagi ya Nah, seru kan Mungkin kelihatannya gampang Tapi pas dipraktekan, mesti pakai feeling ini ya Dirasa-rasain, dihitung ya Kalau belum dapat feelingnya, dihitung aja Jangan malu-malu, boleh dihitung pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atau boleh pakai gerakan Kalau kita Kalau saya lagi ngajar metode umi itu pakai Gerakan ayunan Nah, ayunan ini nandain panjang Tapi tetap Gerakannya disesuai dengan tempo bacaan ya Jangan Bacanya lambat, gerakannya cepat Nun, udah selesai gitu ya Tiga ayunan Satu, dua, tiga Ya, misalkan Nun Nah Off Ya gitu, dihitung Ya, dirasa-rasain Oke, berikutnya Bunda Khairunisa Silahkan Ya, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nun Ananya jangan-jangan ngalir Maksudnya jangan rokhwah Baini aja Oh ya Nun Ya Ya Jangan Oh, kebalkan ya Oh, di atas Pangkalidanya tetap naik Off Iya, start Sade Ya, ulang Yang, yang ada sepantulannya Jangan Sode Jangan gitu Maksudnya Otomatis aja Ya, ulang Nah, namah rokat Belum tadi Belum ya, Ustaz Belum Sade Oke, nanti Pantulannya Enggak seperti itu ya Otomatis ya Kayak Sode Nah, gitu ya Jadi Ulang lagi Ustaz ya Boleh Jadi cuma dipanjangin So-nya Tetap si D-nya tetap D-degitu doang Biasa Oh, iya Coba Ustaz ya Iya Sode Oke Nah, cuman Kurang panjang Masih kurang panjang Ustaz ya Kalau tadi Pantulannya Begitu Pantulannya pas Kurang panjang Oh, iya Ustaz Jadi Digabungin ya Jangan Ulang lagi ya Atau gimana Ustaz? Jangan boleh Sekali lagi Ulang Sode Ya, cukup Kurang lebih seperti itu Mendingan Pantulannya Enggak berlebihan Pantulannya Panjangnya Insya Allah Pas Hamim sekarang Hamim Ya Ya Segitu panjang 6-nya Ya Yasin Ya Jangan Jangan ngalir banget Jangan rokok Yasin Ya Tosin Ulang Sin-nya kurang panjang Samain Tosin Nah Segitu Ya Ustaz Baru Allah Jazakalakir Ustaz Wah Ya Saya juga mikirnya ini gampang ya Makanya saya masuk ke sini Insya Allah mudah ya Insya Allah mudah gampang Tinggal dilatih lagi aja ya Tinggal dilatih aja Oke berikutnya Sebentar ya Yang Baru Baru Hadir Bunda Mobi Silahkan Bunda Mobi Bunda Mobi Ada Ada Assalamualaikum 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 Bismillahirrohmanirrohim Suaranya Ilang Suaranya Ilang Apanya Ustaz yang Salah Ustaz Enggak Suaranya Ilang Jadi gak kedengeran Jadi baru Berapa Harokat Langsung Ilang Langsung Sepi Ya ini Koneksi ya Apuan Jadinya gak bisa Disimak dengan Maksimal Mudah-mudahan Pas 6 Harokat ya Mudah-mudahan Pas 6 Harokat ya Soalnya Pas masuk Ilang Sunyi Untung Untung gak keluar Suara Jangkrik Gitu ya Coba langsung Kerangkof Ini sinyal Tuh kan Tuh kan Ilang Tuh kan ilang lagi Oh Koknya dapet Kok Kita coba Coba ulang lagi Nah ini dapet Sampai selesai Suaranya Lanjut Nah Ada pantulannya Ada kokolanya Kan namanya dia apa Sodun Baju di toko Hami Hilang Hilang Ulang lagi Hami Ya Yasin Ulang Sinnya kurang panjang Dikit lagi Yasin Ya Ya Tutup Barok Mimirosi Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Nung Ko Ya So Ya Jangan berhenti ya Jangan berhenti Terus mantul Jadi langsung mantul Habis dipanjangin So Ya Kayak Begitu Hami Hanya Jangan Gitu Itu Hakecil Hami Jangan Ho Semua Hami 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 Ya Tosin Ulang Ilang Suaranya Ilang Coba Sekali lagi Tosin 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 Jangan Tosin 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 Suaranya Ilang Coba Lagi Tosin 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 saya screenshot dulu ya siapa aja yang belum dengan ada yang left mulai cari saya Ustadz belum siapa? Bunda siapa? Bunda Bunda udah Bunda Mukti oh iya siap adepannya insyaallah ya ya cukup insyaallah sudah azan Alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemudahan oh iya Bunda Suwarsi ya belum dari kemarin bukan depannya Bunda iya gak apa-apa Ustadz tadi soalnya yang kemarin belum kebagian kita mulanya duluan oh iya tadi saya masuknya telat tapi tadi insyaallah ngikutin ya semoga tetap latihan insyaallah ngikutin sih dari dari pas mulai masuk tadi siap insyaallah saya juga gak pernah dipanggil ini siapa itu? Bunda Mami nanti pekan depan berarti ya Bunda Mami ya insyaallah insyaallah oke insyaallah berkah buat semuanya semangat terus ya ternyata kita belum latihan 40 usuar ya saya kira waktu itu udah pernah cuman belum ya praktiknya ya mudah-mudahan tadi bisa membantu nanti ketika bertemu dengan ayat-ayat seperti tadi awal-awal ayat bacanya seperti itu kurang lebih ya insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan keberkahan mudah-mudahan semangat terus ya siap-siap juga jangan lupa bacaannya terus dijaga dilatih nanti kita ada ada evaluasi ya di akhir ada evaluasi di akhir mudah-mudahan semuanya Allah kasih sehat semua insyaallah Alhamdulillah kok hilang suara Ustaz baik Alhamdulillah insyaallah kita akhiri dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ustaz Alhamdulillah Terima kasih.